Saudara-saudara Meriduan Kamil kembali disebut-sebut masuk ke radar Rahbacawa Pres Ganjar Pranousai, purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat kemarin Kang Emil sempat memberikan kode tentang kejutan dari dirinya pekan depan. Meriduan Kamil yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar kemarin telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Usai purna tugas, Meriduan Kamil seolah memberi kode akan langkah politik selanjutnya. Ia memberi sinyal adanya breaking news pekan depan. Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kode breaking news tersebut, namun publik mengaitkan dengan langkah politik jelang pemilu 2024. Dan juga kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, tapi insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news ya mohon dibangun. Kode ini itu aja. Terima kasih. Meriduan Kamil merupakan salah satu tokoh yang memiliki alektabilitas tinggi sebagai bakal Cawapres 2024 di berbagai lembaga survei. Akhir-akhir ini nama Emil kembali santer disebut-sebut, kembali masuk radar Bacawapres Ganjar Pranowo. Di akhir Juni lalu, nama Riduan Kamil sempat disinggung Sekjen PDIB Hasto Kristianto sebagai sosok potensial bakal Cawapres Ganjar. Di sela peresmian Monumen Plaza Bung Karno, Hasto berpantun secara jelas memuji Riduan Kamil sebagai salah satu kepala daerah yang kaya prestasi. Kang Emil memang kaya prestasi. Majukan jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Saat itu Emil menyebut pernyataan Hasto sebagai doa. Kang Emil menegaskan dirinya tetap tahan terhadap aturan di Partai Golkar. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja. Walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar. Sehingga apapun takdirnya, mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Partai Golkar saat ini telah menyatakan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju bersama PAN dan Partai Gerindra. Koalisi Indonesia Maju mengustung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Tim Liputan Kompas TV Saudara Nama Ridwan Kamil kembali disebut masuk Bursa Bacawapres Ganjar Prano. Bagaimana peluang Kang Emil mendampingi Ganjar setelah partainya Golkar masuk ke Koalisi Pengusung Prabowo sebagai capres? Kita bahas bersama pakar politik dan juga Direktur Industrategik Ahmad Hairul Umam. Mas Umam, selamat petang. Selamat malam Mbak Lifi, selamat malam Bang Doli. Kita juga akan sapa Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Doli dulu ya, Mas Umam. Bang Doli, jadi nama Ridwan Kamil, ini kader Golkar yang baru bergabung, digadang-gadang dianggap pas untuk mendampingi sosok Ganjar Prano. Yang jadi pertanyaan saya gini, emang mungkin? Ya kan kita baru mendengarkan isu ya, apa namanya, rumor saja beberapa hari ini setelah para gubernur ini selesai dan kemudian juga ada apa namanya, ya sayur-sayur kedengaran akan dipinanglah sebagai cawan presidennya Pak Ganjar. Tetapi yang harus diingat adalah, Saudara Ridwan Kamil itu sekarang adalah kader Golkar, bahkan pimpinan juga di DPP ya, sebagai salah satu wakil ketua umum gitu. Jadi mestinya sih kalau memang ada informasi-informasi yang seperti itu, ya Ridwan Kamil harus berkomunikasi dengan DPP, tidak hanya ketua umum ya, memberikan penjelasan supaya tidak ada spekulasi-spekulasi yang berkembang, Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan saya Bang Doli. Memangnya mungkin, kan sekarang kan sejauh ini Pak Erlangga masih dianggap sebagai baca wapres yang cocok mendampingi Pak Prabowo di koalisinya Pak Prabowo? Ya secara aturan organisasi di partai sih tidak mungkin ya, karena kita sudah memutuskan, dan keputusan itu resmi ya, kalau kita membangun kerjasama politik dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, kemarin dengan PKB yang kemudian berpindah kerjasamanya dengan Partai Nasdem gitu. Nah jadi sebenarnya itu harus ditahasi oleh semua jajaran partai sampai tingkat yang paling bawah. Nah jadi itu sesuatu yang ya tidak mungkin ya, kecuali kalau misalnya Ridwan Kamil berani berhadapan dengan keputusan DPP, artinya dia mungkin mengambil langkah lain gitu. Tapi kan ini keluar dari elit PDIP informasinya, yang menyebut RK masuk Bursa Cawapres Ganjar, kalau Bang Doli melihatnya ini bentuk lirikan dari PDIP, dicolek biar Golkar gabung ke PDIP, atau gimana nih Bang Doli? Ya kalau misalnya rumor tentang Saudara Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran Bursa Cawapres Ganjar, kan ini sudah beberapa bulan ini kan, ada lembaga survei yang menyampaikan, terus bisa dilirik oleh Partai Politik A, Partai Politik B gitu kan, itu kan rumor-rumor yang belakangan ini juga terus menerus kita dapatkan kan, di publik, di media gitu loh. Jadi itu sesuatu yang ya biasa saja gitu. Tapi kan yang paling penting kan nanti formalnya kayak apa gitu. Nah tapi kalau kita bicara formal, ya saya mau menegaskan bahwa Partai Golkar sudah mengutuskan secara resmi kita berkoalisi atau berbiasa sama dengan Partai Gerinda dan Partai PAN sekarang, yang calon presidennya Pak Prabowo Tudianto. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi ini maksudnya kode-kode dari elit PDIP yang menyebut RK Masuk Bursa Cawapres ini bentuk lirikan untuk menarik Golkar atau gimana Mas Umam melihatnya? Ya Mbak Livi, saya pikir yang disampaikan oleh elit PDIP sebenarnya merupakan representasi dari bagian dari strategi internal mereka. Setidaknya ada dua pendekatan yang tambahnya diyakini oleh PDIP dalam konteks menyukseskan pencaparesan Pak Ganjar Pranowo. Pertama dengan menggunakan pendekatan teritorial. Karena PDIP sendiri memiliki cukup kepercayaan diri untuk penguasaan basis pemilih loyalnya di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan JREKI Jakarta sendiri bisa dibagi secara berimbang. Kemudian ada semacam concern dimana kemudian ada segmen Jawa Barat dan juga Banten atau yang merepresentasikan tradisi budaya Sunda yang secara jumlah populasi memiliki angka yang cukup besar dan cukup menentukan dalam kepenangan di Pilpres setiap tahunnya dalam konteks Pilpres. Karena basis Opovov itu tidak menggunakan basis representasi kedaerahan ke wilayah yang tetap one person one vote. Nah maka kalau misalnya kemudian menggunakan basis teritorial, pendekatan teritorial, maka sepertinya kalau misalnya kemudian yang digunakan adalah pendekatan Jawa plus Sunda, maka kemudian nama Pak Ridwan Kamil menjadi nama yang dianggap cukup potensial oleh PDIP. Tetapi ini mungkin barangkali satu isu dan kemudian juga tentu dinamika masih bergulir karena ada pendekatan satu lagi yaitu dengan konteks pendekatan identiti dalam konteks keagamaan. Karena bagaimanapun juga kemarin ada dinamika yang betul-betul mengejutkan banyak pihak bagaimana Anies Baswedan kemudian berkoalisi, Mas Dem PKB menghasilkan Anies Muhaimin. Diakui atau tidak, Cak Imin kalau misalnya kemudian tidak di-challenge oleh nama lain dari representasi Nahdlatul Ulama, maka Muhaimin sendiri berpotensi kemudian mengakumulasikan basis dukungan dari segmen Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah oleh karena itu, jika kemudian PDIP juga memiliki opsi yang lain misalnya dengan mempertimbangkan nama lain dari background Nahdlatul Ulama, mereprastasikan kembali bagaimana mesin politik PNI dulu di pemilu 1955, di 1971, di mana PNI cukup powerful, di-backup oleh Partai Masyumi, di-backup oleh Partai Nahdlatul Ulama waktu itu, maka kemudian kalau misalnya itu kembali menjadi materi pertimbangannya, maka bisa saja kemudian jawab oleh Pak Ganjar akan bergeser ke prestasi dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Di level ini, nampaknya akan dipertimbangkan serius, tetapi kalau misalnya pendekatannya menggunakan pendekatan teritorial, maka Pak Rituan Kamil menjadi sebuah opsi yang cukup bisa diandalkan dalam pendampingan Pak Ganjar Pranawo ke depan. Tapi Mas Umam, kalau pakai kode breaking news seperti yang dinyatakan Kang Emil itu, seperti apa Anda menangkapnya? Ya kalau misalnya betul breaking news itu dikaitkan ya, dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, kemudian dengan narasi dan juga rencana besar penggabungan tadi, strategi teritorial, maka bisa saja itu adalah sebuah kode keras bagaimana kemudian Pak Rituan Kamil akan digandengkan dengan Pak Ganjar Pranawo. Nah oleh karena itu ini menjadi sebuah laboratori dalam konteks politik, tetapi itu tidak mengagetkan dalam konteks Golkar. Karena Golkar sendiri seringkali dalam konteks pemilu, biasanya kemudian juga mendiasporakan elemen-elemen kekuatannya, tidak pada satu titik kekuatan tertentu. Jadi pusaran dari strategi Golkar, biasanya mengalami bukan fragmentasi, tetapi diaspora kekuatan. Nah to some extent ini dianggap sebagai sebuah titik lemah dari Golkar, seolah-olah tidak solid, tapi di saat yang sama, itu juga dianggap sebagai bagian dari survival interest dari Golkar. Benar gak itu Bang Doli? Golkar ada di sana. Survival interest kalau versinya Mas Umam? Ya enggak, saya kira kalau dalam konteks saat ini, ya apa yang kemudian beredar sekarang berkembang soal adanya salah satu kader Partai Golkar yang dilirik oleh separtai ini luar yang sekarang sudah diputuskan, ya saya kira tidak begitu gitu ya. Karena kan ini kita baru belum sampai sebulan kan kita sudah memutuskan itu. Dan sekarang semua jajaran partai, kader-kader partai itu sekarang sedang sangat serius mempersiapkan konsolidasi baik untuk Pilek maupun Pilpres. Oke. Nah. Jadi Golkar sekarang masih tetap akan bersama dengan Pak Prabowo, paling tidak dipastikan sampai pendaftaran presiden nanti tidak akan banting setir begitu ke PDIP? Bang Doli? Iya kan sekarang kan PR di Pilepresnya kan belum selesai kan. Kita masih juga membicarakan atau mendiskusikan siapa pasangan Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden. Dan kita sudah memberikan mandat penuh kepada Pak Erlanggar Tato, Ketua Menteri kita, untuk mengambil keputusan apapun itu nanti ya. Berkaitan dengan soal pilpres. Meskipun tidak terpilih sebagai baca wapres, sebagai cawapres? Ya tentu sekarang kita sedang berupaya keras ya, untuk supaya bagaimana Pak Erlanggar Tato bisa jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo ya. Nah jadi kalau ada agenda-agenda di luar itu ya, saya kira semuanya harus bermuara kepada bagaimana diskusi akhirnya dan keputusan akhirnya dari Pak Erlanggar gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Doli. Terima kasih juga Mas Umam telah berkembang bersama kami di Sapa Indonesia malam. Sehat-sehat selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih Pak Lufi.